Salah satu hal yang istimewa dari Indonesia adalah kekayaan alamnya yang tidak terbatas. Bukan hanya beragamnya setumbuhan, tapi juga hewan-hewan liar yang super langka bahkan hanya bisa ditemukan di Indonesia. Dan komodo adalah salah satunya. Pulau komodo dan sekitarnya menjadi satu-satunya habitat asli, di mana kadal tua raksasa ini tinggal dan berkembang biak. Terlepas dari keberadaannya yang cukup langka, komodo tetaplah hewan yang istimewa dan memiliki banyak fakta menarik yang jarang kita ketahui. Nah berikut ini beberapa fakta unik tentang komodo. Komodo adalah hewan purba yang sudah ada sejak ratusan bahkan mungkin ribuan tahun yang lalu. Keberadaan komodo di pulau komodo sendiri baru diketahui oleh orang luar pada tahun 1912 ketika seorang tentara Belanda bernama Lieutenant Van Steen Van Hensbroek menembak mati satu komodo dan mengirimkan kulitnya ke seorang peneliti bernama Peter Owens untuk diteliti. Sementara kita menyebut hewan ini dengan nama komodo, penduduk asli pulaunya menyebut mereka dengan nama Ora, yang memiliki arti buaya darat. Beberapa tahun lalu, para peneliti percaya bahwa komodo memiliki air liur yang mematikan dan bisa membunuh seekor kerbau hanya dalam satu gigitan. Faktanya, air liur komodo hanya memiliki sedikit bakteri. Alih-alih membunuh mangsa dengan air liur, komodo sebenarnya membunuh mangsa mereka dengan bisa atau racun yang dia miliki. Bisa ini disimpan di kelenjar racun yang terletak di rahang bawah. Setelah komodo menggigit mangsanya hingga terluka, dia akan menyuntik racun lewat lidahnya yang berbisa. Meski luka akibat gigitan komodo tidak terluka parah, tapi racun yang menyebar lewat luka gigitan, sanggup membuat hewan maupun manusia, menghilangkan banyak darah, kelumpuhan, kerusakan jaringan, disertai dengan rasa sakit yang luar biasa. Sebelum akhirnya, amur ke tanah dan menjadi santapan komodo. Seekor komodo bisa mencapai ukuran 2,7 sampai 3 meter dengan bobot mencapai 166 kilogram. Bukan hanya memiliki tubuh yang besar, kadal purba ini juga memiliki selera makan yang besar. Komodo memiliki rahang yang elastis dan membuat mereka bisa menelan mangsa yang memiliki bobot 80% dari bobot tubuhnya sendiri. Meski mampu menelan seekor kambing bulat-bulat, tapi komodo memiliki sistem pencernaan yang lambat. Setelah makan besar, mereka akan berjemur di bawah sinar matahari untuk mempercepat proses pencernaan. Jika proses tersebut selesai, komodo akan memutahkan kembali sisa makanan seperti tanduk, gigi, atau rambut mangsa yang tidak bisa dicerna. Komodo adalah hewan pemakan daging alias kalnipora. Seekor komodo dewasa bisa saja menyerang dan memakan komodo lain yang lebih kecil jika mereka sedang lapar. Dan yang lebih parah adalah komodo dewasa juga tidak segan untuk memakan bayi mereka sendiri setelah lahir. Karena kebiasaan saling memakan satu sama lain, biasanya bayi komodo atau komodo yang lebih muda akan kabur sejauh mungkin dari komodo dewasa. Berbeda dengan komodo dewasa, komodo yang masih muda bisa memenjat pohon dan bersembunyi di atas pohon dan baru benar-benar turun ke tanah setelah usia 4 tahun. Cara lainnya adalah dengan berguling ke atas kotoran mereka atau kotoran milik komodo lain. Ini dilakukan untuk menyamarkan bobot tubuhnya dari komodo dewasa. Berbeda dengan kebanyakan hewan lainnya, komodo betina tidak menurunkan komodo jantan untuk bisa berproduksi. Komodo betina bisa tetap bertelur melalui proses pertanogenesis di mana sel telur akan saling membuahi satu sama lain. Bukan hanya tidak menurunkan komodo jantan, beberapa komodo betina bahkan tidak pernah hidup bersama komodo jantan. Nah itulah beberapa fakta unik tentang komodo. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jika kalian suka dengan video kali ini, silahkan boleh di like dan di subscribe. Bila ingin mengetahuan lainnya yang ingin dibahas, silahkan tulis aja ya di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video kali ini.